Ini barusan, tadi aku biasalah download dari Sketchcraft lagi. Ini lancar gak kira-kira? Share screen as. Oh, sorry. Belum ya share screennya ya? Belum, belum kelihatan. Share screen. Oke. Oke, ada Gibran, ada Reka, lumayan. Paling juga ada nama lagi, aku geser dulu ya. Oke. Jadi, aku, pokoknya di seksi yang sekarang itu, mau mengenalin Compost IP-nya Blender lah gitu. Mengenalin Compost IP-nya Blender, terlepas biasanya kan kita pakai Noob, sama pakai Fusion ya? Kita pakai Noob, pakai Fusion. Nah, sekarang, ini tadi aku biasa ngambil dari Sketchcraft, terus aku ngasih lighting dikit gitu. Nah, ini, sekarang aku coba, ini sambil jalan aja lah ya, aku nge-setup-setup kayak gitu. Kalau misinya ada yang langsung ditanyain, langsung aja ditanyain gitu. Oke. Jadi, ini, punya ini, punya apa namanya? Punya karakter, simple banget lah karakternya. Cuma ada beberapa lampu. Cuma ada beberapa lampu, abis itu ada word yang... yang setup-nya simple juga. Cuma gradient, terus ada HDR ya. Ini, macet nggak? Ini, sorry. Aku nanya bentar. Macen nggak? Enggak. Enggalah ya. Aman, macet. Siap, siap, siap. Thank you. Macet pada dikit. Macet pada dikit. Nah. Sekarang nih, misalnya aku mau nge-com. Nah, kebetulan di sini aku pakai blender yang 29 ya, yang paling baru. 209 alpha. Oke. Nah, di sini, di blender yang ini tuh, kalau misalnya kita ke mode render, itu sebenarnya kita bisa lihat passes-passesnya kan. kita bisa lihat passes-passes, diffuse direct misalnya ini, terus diffuse indirect. Terus juga diffuse color. Diffuse color-nya warnanya kayak gitu ya. Ya, coba. Ini kalau aku masuk ke matte cap. Terus texture gitu. ya yang ada cuma yang di yang di apa di Vport itu yang kelihatan itu inilah normal sekarang nih aku mau coba set up render pasesnya dulu oke jadi misalnya sekarang aku mau mau kayak di apa kayak di redshift atau pirei aku mau coba separate lightingnya gitu ya aku mau coba separate lightingnya supaya keluar pases kayak light group lah gitu cuma kalau di Arnold atau redshift kan itu udah default aja ya Nah sekarang itu caranya kita mesti buat collection kita mesti buat lagi collection satu lagi Bound slide terus fireplace fireplace namanya ini apa nih Oh bukan fireplace ini terus ini jadi punya beberapa collection Hai ini fire plus satu yang mana nih bawah ini kalau misalnya ini kita jatuhnya nge-prepare ini dulu lah ya nge-prepare apa nge-prepare like semacam light e-office gitu lah terus misalnya karakternya aku mau bikin oke bentar ini dulu likes jadi disini view layer nya aku bikin misalnya full full gitu terus aku copy resetting nah di 29 tuh sudah view layernya ada ininya nah sekarang misalnya aku bikin blue kick lgt gitu ya blue kick lgt mati 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 gini kan eh terus pasisnya aku keluarin coba keluarin semua aja dulu ya kriptomate nanti dululah kriptomate oke kita bikin blue kick ini dulu terus copy setting lagi tuh sini yang bone slide oke terus copy setting lagi jadi kalau bikinnya bone slide jadi tuh eh sorry bone slide jadi ini full ini aku aku coba matiin juga kayak enggak ini biar agak lebih cepet bottom lgt ini aktifin terus stream stream lgt kita kayaknya suara dari itu mas jel mas ya ya bentar tamatin dulu apa sih kalau emang kalau emang gitu oke terus ini ring low lgt terus sikit setiawan oke top lgt oke terus ini ring lgt jadi ini base on collection view gitu ya base on collection view oke nah sekarang aku balik lagi nanti ke yang full ini ke yang full nih yang jatuhnya belum ada yang jatuhnya belum ada Oh ya betulnya belum ada oke lah ambil salah satu aja kopi-kopi satu oke terus nah view layer itu view layer itu settingannya ada di sebelah sini jadi ini kan adalah properties editor ya ini editor type nya properties terus kalau kita lihat secara hirarki ini tuh render setting oke terus di sini adalah render output ini kalau aku tekan ctrl itu dia akan apa ngebuka ngebuka yang satu doang nah terus dibawahnya tuh ada view layer namanya view layer itu ya ini sebenernya nah di blender itu view layer tuh kayak passes juga tapi jadi 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 dalam satu EXR juga gitu dalam satu EXR semua semua gitu jadi bukan kayak di Maya biasanya namanya render layer itu kan satu output ya kalau ini tuh outputnya ya satu EXR terus ini tuh kayak dia bilangnya view layer tapi ini lebih kayak apa ya lebih kayak ada pasis lah gitu ya nah terus misalnya sekarang nih view layer full kita mau pasis apa aja gitu eh misalnya aku mau normal factor loopy dimensin gitu ya nah disini ada objek index objek indexnya apa sih objeknya ini kalau di Maya kayak ya ya objek index nah cuma kalau misalnya aku kasih jadi per setiap objek per objek itu kalau kita lihat di dalam relation ini ada pas index namanya aku bisa aja bikin pas indexnya untuk misalnya misalnya baju gitu ya baju yang inilah X ini sama ini aku bikin pas indexnya satu kita klik kanan copy to select text jadi nanti pas di view layer full ini kita keluarin objek index gitu nah material index juga bisa tapi kan sebenernya udah bisa dipakein crypto semua sekarang ini jadi istilahnya aku atau ini jadi kayak gak relevan gitu cuma coba aja lah gitu kita coba aja nah terus disini adalah lightnya nah lightnya tuh untuk view layer full ini jadi kayak kita mau keluarin diffuse fases apa aja diffuse glossy semua ini mau dikeluarin kah atau enggak itu kayak volume kan gak ada disini kan jadi aku coba gak gak keluarin gitu ya nah terus dibawah sini itu ada namanya shader euv oke shader euv itu kalau misalnya kita misalnya aku untuk buka nih misalnya kita bisa juga bikin euvnya bisa assign kayak kalau kalau di Maya kan kita punya apa ya punya extra text ya kita punya extra text nah di blender itu kan ada shader override juga disini ini nah cuma shader euvs ini yang menurutku rada mirip lah dengan apa extra text jadi kalau misalnya aku bikin apa namanya euvs gitu ya output nah euv output oke jadi misalnya aku klik disini ini aku kasih nama ee face gitu ya face namanya adalah face gitu terus misalnya aku kasih ee shader ee emission misalnya terus aku plug kesini eh sorry texture ini misalnya noise lagi noise texture gitu kalau aku preview lagi gitu ya atau RGB gitu misalnya misalnya RGB color doang gitu ya warnanya full merah misalnya misalnya terus pasang disini oh tadi udah ada slot color oke nah ini ini nanti kita bisa bikin misalnya combine dengan noise gitu bisa juga combine dengan noise misalnya aku bergedekin dulu lah ee gede gak kelihatan oke misalnya aku pakai noise color ram color ram terus aku coba crash gitu terus misalnya ini atau gede gede lagi merahnya gini misalnya kayak kayak gitu terus ini ke situ nah ini ke EOV yang namanya face oke nah ini di view layer full ya ini di view layer full terus kalau misalnya kita mau coba organize kalau kita mau coba organize ini ya ini tips aja ya organize itu bisa di group ada layout ada namanya frame bisa kita gebein nanti ini pilih geser ini sama kayak backdropnya nuk lah ini tinggal kasih label misalnya ini adalah shader eo v terus yang ini aku nggak tahu ini dari Sketchfabnya nih dari Sketchfabnya tapi nggak apa-apa dikumpulin ya frame oke oke nah ini udah terus kita punya shader eo v filter ini kalau misalnya by default ini aktif ya oke sekarang kita coba langsung render aja aku coba ke render setting sampling 128 adaptive sampling perlu nggak ya ini denoising datanya udah ada sekarang aku coba tes ee bentar filmnya transfernya nah coba aku bikin transferan dulu ya sekarang aku share aku coba render render image oke 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 nah ini size style nya kayaknya bisa kita ganti juga sih size style nya kalau misalnya mau ya oke nah ini dia dia akan ngerenderin lagi si ee apa yang view layer-view layer yang lain jadi ada 1,2,3,4,5,5,5 jadi itu memang prosesnya akan berulang gitu sih ya ada yang mau nanya ya sebel dulu aku mau nanya ya misalnya aku bikin a o gitu kan menurut a o gitu kan menurut a o gitu kan menurut a o itu aku pengen pakai di beberapa material pengen pakai di beberapa material itu gimana cari pengen bikin a o tapi pengen dipakai di beberapa material pake node group harusnya pake node group bisa coba ya misalnya misalnya ada beberapa ojek beda material semua gitu ya beda material kayak gini lah oh sorry misalnya monkey oke oke misalnya misalnya gini ya misalnya eh misalnya ini ambient occlusion gitu kan terus ini mau dipakai beda-beda material gitu kan beda-beda material beda-beda material Ayo kemauan, bentar nah disini ya sekalian ya, kalau misalnya punya objek ini, kayaknya sih pakai node group aja sih, misalnya ambient occlusion gitu ya Eh ini masih ada nggak gitu kok, masih ada kan, screennya masih jalan kan, masih masih masih, oke, nggak macet nggak kan, oke ini kayaknya grab namanya, nanti waktu dulu lah yang ini Oke, ini udah ada Oke, yang lain lah misalnya ya, apa, rem misalnya Oke Noise Misalnya gitu kan, nah ini mau di, misalnya ini beda material kan, ini adalah skirt misalnya, skirt SHD, terus yang ini adalah, apa, shirt SHD Ya, atau costume lah, biar ngebedain banget Oke, nah ini, ini Ctrl G Ctrl G, terus nanti ini bisa kita pasangin input kan Eh, inputnya terserah sih, kita mau masang input apa aja disini, kalau emang, misalnya, apa lagi, agak lamisnya kayak gini ya, terus yaudah ini, misalnya adalah noise gitu ya Ya udah, nanti disini, kita tinggal panggil grup tadi, noise, jadi noise nya bisa kita combine sama, eh, mix misalnya, mix rgb, kita combine Gitu, jadi, gitu bukan maksudnya Iya, iya, iya Berarti udah nge-link kan, jadi kalau diubah satu, semua nya berubah Iya, jadi kalau masuk ke situ Tapi harus di group ya Iya Misalnya ini pink gitu kan, dua-duanya berubah tuh kan, walaupun beda shader Oke Gitu Nah, ini juga nanti ini bisa diambil di append atau di link dari ini sih, dari apa, dari blend file-nya sebagai node, node group kalau nggak salah namanya Gitu Oke Sip Oke, balik lagi tadi Ini apa nih, oh nggak Oke Nah Oke, tadi kan udah selesai rendering Nah, sekarang ini di tab compositing Di tab compositing, kita Sebenernya, ini cuma editor yang berubah jadi kompositor aja Jadi kalau aku cintam use nodes disini Kita bisa lihat Shuffle-nya blender tuh begini nih Shuffle-nya tuh, semuanya langsung dikeluarin gitu kan Nah, makanya jadinya gede banget Kita bisa hide Atau tekan ctrl-h ya Kalau mau nge-simplify outputnya Jadi ctrl-h Itu buat Nge-simplify Nah, sekarang Nah Cara bacanya Apa Compositing-nya blender itu dari kiri ke kanan, sama kayak cushion Nah, cuma memang Compositing-nya itu kalau dilihat Kita Gak kayak Kayak Nuke yang viewernya bisa banyak gitu Ini viewernya cuma bisa satu Jadi kalau aku viewer Terus aku Pasang viewernya disitu Terus Suara aku kayaknya agak menggema ya Dari mic ku ya Oh, dari reka Oke, nah ini ada zoom-nya disini Ada zoom-nya Ini bisa pakai V ya Di sini pakai V atau pakai alt V Gak tau kenapa V pilihannya Cuma ya buat zoom in zoom out itu Bisa alt V atau V lah Nah, jadi kita bisa Full screen Control space gitu Terus kita mulai Nge-com Gitu ya Nah, ini kan tenderannya masih noise tuh Ya kan Tenderannya masih noise Ini kalau aku cari Itu tuh namanya apa ya Di noise tuh ya Nah, inilah filter di noise Oke, kemarin ya Image Terus masukin Denoising normal Terus denoising albedo Terus control Control shift click ya Control shift click kiri Buat Dia nge-process Nah, ini kan udah ke denoise ya Oke Udah ke denoise Nah, sekarang Kalau misalnya dilihat tadi Kan kita punya Kalau nge-suffle nih Kita bisa pilih Berdasarkan Ini ya diarahin aja ke Ini Nah, ini kan ada Object index yang tadi tuh Ya kan Ini Ini bisa kita langsung pakai Nah, cuma Kalau kita mau nge-filter Object indexnya Itu kita bisa pakai Namanya itu Id mask Nah, id mask Cuma ya Karena ada Ada Cryptomate Jadinya Kayaknya gak Gak begitu relevan lagi sih ya Kalau pakai Cryptomate Cuma nanti Ini bisa dipakai juga Oke Terus Misalnya ini AO nya Divis direct Divis indirect Divis color Nah, ini aku lihat Passage nya Blender ini Divis direct Divis indirect Color Itu mirip Kayak Arnold Kalau Vray kan agak beda ya Cara dia mecah Mecah Apa Passage nya Atau elemen Render element Oke Nah, ini yang lain-lain gak ada Nah, ini Terus disini ada environment Which is Yang tadi kan Kita pakainya alpha Transparant Tapi kita bisa Check juga environmentnya Di passage environment Which is itu adanya Di Di output tadi itu Environmentnya itu Kita centangkan Makanya dia muncul Nah, sisanya ini adalah Denoising Nah, terus Ini tadi Ini kan tadi kita Ada shader AOV Namanya face kan Shader AOV nya itu Ya, kayak extra text itu Itu Per Apa namanya Itu memang shader nya itu Per Per Shader Misalnya Per shader Jadi, kalau misalnya mau Semua dapat shader yang Sama Itu harus di assign nya itu Ke shader dari objeknya Gitu Nah Kalau misalnya mau Operate langsung semua Ya, itu pakai Shader Operate disini Atau material Operate Oke Kalau shader AOV Ini memang Bener-bener Per shader aja Oke Nah, kalau dilihat Disini ada Compositing nya Di bawah Oke Nah, kalau misalnya ada yang Apa Pengen kayak Viewer nya gak mau Di backdrop Kayak gini ya Viewer nya gak mau di backdrop Itu ya bisa aja ganti Ini ganti jadi Image Editor Sorry Salah di Ya, bener Oke, misalnya ginilah Ada jadi Viewer Nah, kalau yang ini Kita bisa Klik kiri Terus buat ngeliat Pixel warnanya Warna pixel nya Jadi disini gak perlu Pakai backdrop Misalnya Nah, sekarang aku mau Flip dulu ya Aku tekan control Flip ke sini Supaya dia Ke atas gitu Oke Nah, sekarang Misalnya Kalau kita lihat Lagi ini Kalau kita lihat Ini kan full Terus kalau kita pilih Blue kick Blue kick itu Ketika kita Lihat Pas tadi Di view layer Blue kick itu Ini aktif Tapi di bottom Ini semua keluar nih Itunya Fasesnya Jadi Tapi kan tadi Di blue kick ini Gak ada Gak ada Apa namanya Gak ada Gak ada face Shader Eo face tadi Makanya Di Disini Dia gak Muncul gitu Kalau ini Masuk ke Nook Ini pasti akan Jadi Satu Semua Ini akan kumpul Jadi satu Semua sih Nah, aku tahu ya Ini akan kumpul Jadi satu Semua Jadi banyak lah List nya Nah, sekarang Supaya bisa Full screen Aku balik Pakai backdrop Sekarang ini Kalau dilihat Input nya Ada apa aja Input nya Ada render layers Nah, render layers Itu ya Ini yang keluaran Dari Blender nya langsung Which is Biasanya kan Kita pakai EXR Nah, kalau disini Aku belum Nge-save Sebagai EXR Tapi kita Langsung bisa Nge-com Buat melihat Hasil akhirnya Cuma nanti Kalau misalnya Kita udah render image Terus jadinya EXR Ya, kita bisa Panggil Image Kita bisa Panggil Input Image Nanti image Nanya EXR Oke Nah Sekarang aku Misalnya Mau bikin Aku mau Coba Adjust Per lights Jadi ini Aku misalnya Cuma full Dari full render nya Aku cukup Sampai di noise nya Terus aku tekan Ctrl H Terus aku Matikan Kayak gini Eps Sorry Ini apa tadi Ctrl H Oke Ini ya Misalnya Terus Ini aku duplikat Aku shift D Terus aku Misalnya Ini aku kasih nama Ini adalah full Gitu ya Full Terus Yang ini Misalnya Adalah Top lights Misalnya Wah Ini aku gak tau Kenapa Dia tiba-tiba Ganti Ganti Terus Ini Ini yang aku pakai Ini adalah alpha Jadinya Kalau misalnya ada Masalah-masalah Kayak gitu Maklum aja Sekarang top lights Ini kalau aku preview Biarin aja Kalau aku preview Kayak gini kan Oke Top lights Ini yang full Ini Top lights Oke Sekarang aku kasih nama Top Lgt Gitu Terus Tidak balik Aku duplikat Langsung nge-refresh Gitu Dia Yowes Biarin aja Terus Misalnya Bottom lgt Tadi Terus Duplikat lagi Shift D Duplikat 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 lagi Bounce Duplikat lagi Magenta Ini aku sambil Control click Control click Gitu ya Buat Nge-preview Ini adalah Ring Ring Aku coba Kasih nama Ring LGT Disini Tadi apa Magenta Disini Bong Oke Disini Adalah Blue kick Ini ada Kopi Tadi Kopi Blue kick Ini Button Oke Ini aku Control H Eh Control H Dulu Oke Apalah ini ada Banyak kan Intinya ya Nah ini ada Dua node Namanya Viewer Satu Terus Satunya Composite Composite ini Sebenernya Itu Linknya Ke Render Output Disini Jadi Di Render Output Itu Ada Cross Processing Terus Ada Compositing Nah Kalau Ini Aktif Blender Akan Mencari Ketika Dia Nge-write Nge-write Outputnya Blender Akan Cari Oke Compositenya Dimasukin Loh Gitu Compositenya Akan Dimasukin Tapi Kalau Ini Mati Composite Ini Nggak Akan Dimasukin Sama Dia Jadi Apapun Yang Connect Dari Input Dari Output Ke Input Composite Itu Akan D-write Selagi Ininya Compositing Aktif Oke Jadi Nanti Kalau Kita Render EXR Itu Semuanya Muncul Oke Eh Sorry Composite Passes Itu Bakal Muncul Juga Di EXR Oke Sekarang Misalnya Ini Aku Taruh Di Sebelah Kiri Ata Oke Misalnya Gede Gini Sekarang Aku Misalnya Top Top Ini Mau Dinoise Juga Nah Ini Kayaknya Bisa Nanti Kayaknya Dinoisenya Nanti Aja Soalnya Takutnya Kalau Terlalu Banyak Dinoisenya Malah Berat Oke Jadi Kalau Sekarang Aku Mau Nge Combine Dengan Top Light Nya Atau Misalnya Mau Nge Subtract Lah Atau Kem Mix Namanya Mix Mix Ini Semacam Merge Mix Ini Semacam Merge Jadi Kalau Aku Masukin Image Kesini Terus Aku Masukin Image Kesini Aku Preview Ctrl Shift Klik Kiri Ini Kita Bisa Lihat Mix Dari Kedua Ini Nah Yang Kalau Dino Kan Itu A Itu Di Atas B Itu Di Bawah Nah Di Blender A Itu Yang Bawah Ini B Yang Ini Yang Apa Yang Pertama Jadi Kalau Satu Dia Akan Ngebaca Yang Bawah Kalau Nol Dia Akan Ngebaca Yang Atas Oke Nah Kalau Misalnya Aku Subtract Yang Terjadi Gitu Maksudnya Si Top LGT Nya Tuh Kalau Aku Mute Ya Top LGT Nya Ilang Gitu Ini Top LGT Nya Sekarang Aku Cuma Pengen Coba Mungkin Lighten Apa Bedanya Dikit Banyak Bedanya Add Mungkin Terlalu Jauh Multiply Anggaplah Misalnya Multiply Dulu Untuk Bikin Glow Misalnya Saya Multiply Buat Bikin Glow Oke Terus Oke Jadi Kalau Dilihat Ini Color Itu Ada Alpha Over Terus Ada Mix Terus Ada RGB Curve Sudah Banyak Buat Color Correct Nah Cuma Yang Setara Nook Color Correction Itu Ada Color Correction Terus Ini Master Saturation Contrast Gamma Lift Dan Segala Macem Ini Yang Bawah Buat Highlight Midtone Shadows Channel Kita Mau Pilih Channel Yang Mana Terserah Kita Oke Misalnya Aku Coba Naikin Gain Dari Master Glare Nya Ya Gitu Oke Terus Aku Coba Ini Sambil Ini Aja Ya Sambil Misalnya Aku Terbakasi Glare Glare Lalu Kayak Gitu Tuh Nah Sekarang Ini Aku Coba Ctrl H Atau H H Aja Ya H Terus Misalnya Sekarang Ini Aku Mau Add Gitu Aku Mau Add Aku Pilih Lagi Mix Gitu Mix Add Dengan Misalnya Image Lagi Oke Jadi Add Nah Add Nya Nggak Enak Color Touch Gimana Add Coba Lagi Atau Ini Adalah Buat Include Alpha Of Second Input To This Operation Aneh Coba Padahal Disini Kayaknya Ternyata Keren Atau Coba Glare Nya Kasih Yang Jangan Strik Yang Pop Lo Misalnya Terus Ternyata 6,5 Halo Atau Hai Hai High Tapi Misalnya Image Dari Sini Aku Coba Kasih Ini Kalau Nge Search Kalau Di Nuke Kan Biasanya Tab Ya Kalau Disini Itu Shift A Shift A Click Search Terus Misalnya Aku Dari RGB Curve Curve Ini Kayak Color Lookup Nuke Aku Preview Lagi Kalau Misalnya Ini Aku Coba Turunin Game Terus Coba Oke Nah Ini Compose Item Oke Ini Aku Hide Lagi Terus Misalnya Disini Aku Kasih Ini Kalau Aku Shift Klik Kanan Drag Kita Bakal Bikin Reroad Gitu Semacam Dot Ya Kalau Di Nuke Terus Nah Ini Bisa Aku Backdrop In Sorry Kita Tekan Tab Frame Nggak Langsung Masuk Dia Cik Klik Sering Matikan Misalnya Misalnya Kalau mau ngasih deskripsi Itu Kita Mesti Masuk Ke Text Editor Kalau Misalnya Mau ngasih Deskripsi Misalnya Text Editor Misalnya Ini Adalah Adjust Text Text Flet Nanti Text Ada Disitu Bisa Aja Lewat Label Ini Cuma Label Ini Nggak Bisa Banyak Banyak Jadi Kalau Misalnya Mau Ngasih Ngasih Ngos Yang Lebih Panjang Kita Mesti Pakai Text Editor Oke Misalnya Gitu Text Extra Glare Itu Dari Top LGT Terus Sekarang Misalnya Kita Mau Kasih Tambahan Lagi Ini Setahku Harusnya Kalau Kalau Tadi Kalau Misalnya Kayak Ini Blue kick Terus Aku Matikan Matikan Yang Ini Harusnya Dia Nggak Akan Mempengaruhi Yang Lain Nah Bener Yang Lain Tidak Berpengaruh Berarti Tadi Mungkin Karena Copy Setting Jadinya Udah Kebawa Duluan Pasis Oke Kalau Aku Preview Lagi Disini Oke Terus Sekarang Aku Lihat Button LGT Atau Blue kick Ini Dulu Blue kick Ini Tadi Kayaknya Disini Tidak Begitu Berasa Sih Cuma Mungkin Kita Tutup Terus Ini Kita Coba Kita Main Sama Yang Lain Lagi Misalnya Aku Coba Separate Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Separate Channel Kayak Gimana Disini Ada Yang Namanya Converter Terus Separate RGBA Oke Jadi Kalau Kita Nge Separate RGBA Itu Kayak Kita Nge Shuffle Channel Red Green Blue Gitu Terus Nanti Kalau Mau Dicombine Lagi Gimana Misalnya Sekarang Aku Ngambil Blue Terus Aku Coba Mana Combine Combine RGB Jadi Blue Tetap Masuk Blue Tapi Nah Kalau Bisa Kita Mau Semuanya Blue Channel Gitu Kan Biasanya Kayak Gini Kalau Denduk Sampai Alfanya Juga Kayak Gitu Gitu Nah Jadi Alfanya Ngambil Dari Sini Tapi Kalau Alfanya Ngambil Dari Sini Ini Lain Cerita Kalau Cuma Blue Aja Dia Nggak Ada Alfanya Ini Kayak Gini Sekarang Misalnya Aku Mau Coba Color Correct Disini Color Atau Color Color Balance Color Balance Terus Disini Nah Ini Sebagai Factor Sebagai Factor Ini Masukkan Sebagai Image Masukkan Calculate Misalnya Aku Coba Kan Tadi Kita Masking Yang Biru Ini Kalau Misalnya Gain Kita Coba Naik Bisa Bisa Gini Juga Atau Kita Pakai RGB Cur Ini Kalau Replace Di Blender Aku Belum Tau Kalo Kayak Replace Note Jadi Biasanya Sama Aku Cuma Disambungin Habis Yang Ini Aku Control X Buat Mutusin Balikin Lagi Oh Kebalik Image Disini Tadi Bener Oke Enggaplah Oke Ini Jadi Shuffle Shuffle Blender Itu Ini Separate RGB Sama Combine RGB Di Tengah Tengah Ini Kita Bisa Kasih Map Note Atau Apapun Lagi Buat Buat Remap Channel Oke Sekarang Aku Ini Aku Post Dulu Terus Aku Coba Ini Aku Geser Nah Ini Kalau Misalnya Aku Taruh Di Sini Ini Terus Ini Sini Cuga Tолог Tengah Masti Sehingga Gitu Oke Nggak kitker yang ini misalnya atau rim yang ini kita lihat ada apalagi di sebelah sini ya jadi kita lihat lens distortion ya sekarang aku misalnya aku coba ngambil ngambil inilah ngambil environment nya yang tadi ya environment nya mau aku pakai nih oke nah itu aku coba pakai namanya itu alpha over ya alpha over sebenarnya mirip kaya mix mirip kaya mix node sih cuma dia ada control untuk re-multiply nya disini nah ini kalau misalnya kita aktifkan addon namanya node wrangler kalau aktif namanya node wrangler ini sebenarnya ini ada beberapa cara cepet untuk nge-connect in apa input ke output gitu ini kalau aku tekan ctrl 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 shift cthle kanan terus diarahin 그리고 cnti ada box cnti gitu arahin ke situ, nanti kita pilih oke, aku mau yang environment misalnya, terus dipasang kemana dipasang ke image background yang background berarti yang atas kan oke nanti ini dipasang di atasnya, terus kita preview lagi dari sini nah, sekarang kalau dilihat ini nah, oke, nah ini ini bagus nih, buat kita lihat tadi disini ini lepas ya oh, lepas tuh, tadi, kenapa bisa lepas tadi oke, nah ini dia jadi ini kalau remote ini, kalau kita lihat ke ujung sini, sebenarnya tipis banget sih tuh ini malah kayaknya nggak perlu di remote eh, perlu kayaknya kalau lihat garis begini kita coba lihat oke, ini nggak perlu deh kalau malah jadi hitam oke oke misalnya gitu oke, jadi ini alpha over adalah yang apa yang mirip kayak mix tapi ada pengaturan primul primul deploy-nya oke terus tadi ini kan kita nge-combine dengan environment ya jadi kalau aku shift klik kanan disini ini reroutenya aku coba kasih di nama misalnya ini adalah environment tulisannya kegede dia bisa dipasang langsung gitu ya oke, sekarang mau pasang misalnya mau tambahin rim yang ini rim yang satu lagi nggak ada ya ah, belum kebuat kayaknya nah, yaudahlah oke nah, sekarang kita lihat lagi ada ada apa lagi disini hmm 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 converter, filter coba lihat filter ya hmm di fokus di fokus ini sebenarnya kalau misalnya kalau kita nge-set kameranya sih ya cuma kayaknya mungkin nggak usah dulu hmm sunbeam 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 nih ini harus ada ininya sih harus ada source-nya ini cobalah nanti kita coba tes aja ya kita coba pakai kalau memang ada sunbeam dari atas ini misalnya atau kayaknya sih nggak akan bagus ini di converter itu ada yang namanya eh eh mate mate itu ada yang namanya eh box mask atau elit mask ini semacam kayak kayak roto shape tapi eh apa namanya bukan roto control dari pakai pakai kita pakai curve gitu pakai bezier curve kayak gitu bukan ini memang benar-benar kayak radial ya kalau di nuk mungkin kayak radial atau circle gitu itu mungkin aku kecilin dikit ini relang satu ribet lebih ribet sih ini sebenarnya pakai compositing-nya blender ini kalau kalau apa kalau buat yang simple-simple enak sih kalau betul cuma kalau di ini kan enaknya kita tinggal klik drag aja pointernya gitu kalau ini gitu kita kayak mesti milih gitu ini kalau kita nebak-nebak guitnya coba gedein ya kayaknya gak akan works ya tapi intinya kayak gitu lah terus kita coba lihat lagi misalnya sekarang aku tadi kasih ini ya link ini atau kayaknya bagian depannya terlalu masih terlalu oke bonds ini deh aku tambahin disini aku coba add lagi ya next tambahin di depan ke sini di belakang s ee s add misalnya oke kalau aku mute tekan m oke lumayan nambah ya hmm terus sekarang rim lagi tambah lagi add oke ini mungkin gak terlalu besar kali ya mungkin habis ini baru aku denoise gitu ini baru aku coba denoise nah denoise sebenarnya gak perlu dimasukin ini juga biasanya dia bisa denoise tapi emang kadang gak gak gunanya normal sama albido sebenarnya buat buat ngebatesin ini kalau aku coba connectin denoise normal ke normal terus denoise albido ke albido buat nge-sharpen oke sekarang kalau roto gimana misalnya ada yang nanya roto gimana roto roto di blender itu namanya masking jadi misalnya aku mau nge bikin finjet gitu ya tapi mau pakai roto gitu nah disini kalau aku pilih made sorry input kayaknya namanya mask nah ini input mask nah mask ini kita bisa createnya dimana createnya di image editor di image editor itu ada yang namanya mask disini nah ini kita create new gitu new mask nanti kalau kita lihat di tombol sebelah sini oh gak ada oke ini ada add ada add circle yang aku add circle lah ya coba add circle dulu nah itu kalau dilihat nah ini memang sebelum ada gizmo nya gitu setauku ini belum ada gizmo nya jadi kita mesti pakai grab gitu atau shortcut g gitu buat nge bikin masking nya misalnya kayak gini lah misalnya aku pengen di sebelah sini oke nah di backdrop disini gak kelihatan dia oke di backdrop gak kelihatan jadi sekarang aku pilih mask nya fmask nah ini kita bisa kasih nama misalnya center mask gitu ya pilih center mask terus nanti kita preview preview nya kayak gitu kan oke preview nya kayak gini nah ini bisa kita kasih feather feather nya itu pilih tekan A gitu nah ini belum ada kayak seleksi box gitu disini cuma tekan A itu buat seleksi all ya select all terus cara bikin ee feather nya itu setahu ku ada caranya coba klik coba nah ini kalau di klik kanan itu ada mana ya feather ya biasanya ada feather disini ee transform skill feather alt s oke alt s nah itu ya transform jadi w mana disini gak ada eh sorry klik kanan gak ada transform alt s oke alt s oke cuma ngatur feather nya juga gak gak bisa yang kayak kita seleksi point ini terus kita geser gitu ya jadi bener-bener terkontrol oleh si ini makanya biasanya aku aku blurin sih biasanya gak gak yang aku bikin kayak gini gitu jadi biasanya mungkin aku clear feather way atau semuanya clear feather way ya terus disini aku kasih filter blur gitu terblur gitu terblur nah biasanya ini aku pakenya yang fast motion terus aku misalnya jadi 100 gitu oke baru udah ini di combine lagi sama ini adalah sif a frame oke 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 di pinjet atau by pinjet lah atau misalnya terus terus kayak biasa kayak tadi ctrl shift klik kesini jadi itu buat mix node terus ini jadinya multiply misalnya dia lagi calculate tuh oke kalau dilihat jadinya gitu kan ya mungkin terlalu besar 1,5 kalau kita ini mute mutenya lama oke nah terus sekarang misalnya kita udah nih di save gitu ya terus aku mau coba 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 ya kita main filter yang lain ya misalnya sharpen gitu sharpen filter namanya ada filter disini kita bisa pilih sharpen oke 0,1 seberapa besar lagi lagi nge calculate ini 1 gede banget sih oke 0,2 misalnya oke oke misalnya kayak gitu nah sekarang outputnya gimana outputnya kalau ini connect ke composite kalau ini connect ke composite dia bakal ngebaca output yang ada disini di render setting jadi di render setting itu ada output kan formatnya ya ini png serta ini tapi kalau misalnya kita bikin semacam write nya write nya itu di blender ada di output ada namanya file output oke jadi kalau bisa aku pilih file output ini pilih file output ini kita bisa kasih tipe image sendiri jadi file output itu bisa kita kita misalnya ini isr gitu ya open exr multi layer misalnya gitu misal atau misalnya tiff lah tiff tapi tiff nya ada banyak misalnya ini adalah composite tambah lagi terus add input lagi disini jadi nanti disini ada beberapa output sekaligus misalnya disini adalah top light misalnya gitu ya terus top light nya tadi ada tuh dari di anggap yang ini anggap yang ini terus kita di noise juga gitu anggap yang ini kita di noise juga terus ini langsung masuk ke top light sini oke di viewernya aku coba ini dulu oke jadi misalnya composite terus sama top light dua-duanya hasilnya apa jadi tiff gitu ya jadi tiff dengan dengan 8 color depth 8 gitu misalnya ini ya misalnya aku masuk ke desktop ini ini kasih nama ya ini ini sebenarnya foldernya aja nanti namanya tuh ya ini nama nama yang ketulis disini tuh bakal yang ini oke nah sekarang jadi misalnya aku disini kasih frame lagi buat nasi oke output gitu misalnya oke 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 ini aku save sekarang kita akan nge render lagi nah jadi kalau ini kan kita kisahnya kita langsung dari render layers ya jadi ini tuh belum ada EXR ya ya kan ini belum ada EXR jadi ini jatuhnya kayak berarti kalau ini aku gak pakai ini bisa aku hapus ini jatuhnya oke ini aku ctrl H oke ini aku ctrl H oke jadi setelahnya kayak precom gitu ya iya jadi iya ini ini sebenarnya kita perlu nge render lagi jadi ini tuh langsung hasil render nya nanti langsung jadi file output gak ada gak ada pakai EXR yang akan di com lagi nanti di di render nya jadi ini adalah salah satu metode dimana kalau misalnya udah lah pokoknya langsung di com output langsung keluarannya tix atau png gitu ya nah itu bisa kayak gini jadi tapi ini nge require apa kalau kayak gini dulu aku tuh prosesnya kayak gini juga cuma setelah mikir-mikir baiknya tuh sebenarnya di jadi ini EXR ya karena kita masih misalnya kita gak perlu render-render lagi gitu kan kalau ini kan kalau kita keluar terus misalnya ada masalah ya render tapi nanti oke ya maksudnya untuk menghasilkan ini itu kita perlu nge render 3D nya gitu nah sekarang contoh misalnya aku renderin laptopnya aku matikan renderin nah render render image di blender itu gak langsung nge save ya kayak misalnya kalau kalau aku file output kayak gini ya ini dia gak langsung nge save kalau misalnya kita render render image gitu nah kita aku coba bikin satu lah klik satu gitu ya ini jadi aku mesti render animation untuk nge-write ini untuk nge-write si file output ini nah ya kalau aku save aku balik lagi ke view ya view udah render-render image nah nanti dia nge-render lagi yang tadi yang tadi kita render nah coba bentar aku close dulu aku coba ganti performance nya jadi 256 supaya file nya lebih gede aja render animation jadi lumayan lebih cepet lah itu nya oke ada yang mau ditanyain gak sampai sini ini kita udah satu setengah jam buset gak kerasa kalau misalnya rotopain bisa gak ma rotopain damn rotopain belum bisa bisa tapi sangat-sangat tricky rotopain tuh sangat-sangat tricky karena kita jatuhnya kayak nge-create image gitu kita tuh kayak bener-bener nge-create image terus image itu kita paint dan jadi image jadi kalau aku gak sangat-sangat gak recommend tuh itu kayaknya sih mereka ini developerblender.org itu mereka mulai nge-planning ke kompositor juga eh kemarin fokusnya itu performance sekarang kan undo nya udah gak udah gak ini lagi kan udah gak lama nah kalau dilihat tuh ada eh lupa liatnya di render cycle cfx video compositing performance nah belum ada belum ada fitur sih ya masih masih fokusnya ke compositing performance karena memang kayaknya memang developernya tuh ngurusinnya tuh karena 3D kalau nook mungkin kan fokusnya compositing aja gitu kan jadi developernya fokus di compositing kalau ini tuh developernya tuh bagi-bagi tugas gitu kayaknya ada yang di user interface terus di engine gitu terus animation jadi yang pegang VFX dan compositor itu memang saya tahu aku belum ada belum ada yang bener-bener dedicated pegang ini makanya compositing di blender tuh gak kayak 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 gak ada perubahan yang signifikan setelah upgrade ke 28 ya jadi kalau nge roto paint aku gak rekomend sih oke udah selesai ini kayaknya ngerendernya nah oke sekarang kalau kita lihat ini aku coba close ya ini kalau aku di disini ya coba lihat dia ada kasih tahu tuh hold shift to open the file alt to browser to browse containing directory jadi kalau aku klik alt dia muncul disini nah ini yang composite tadi oke terus top light nah yang top light nya composite terus top light jadi ada 2 gitu output nya nah itu itu jadi file output nya bisa bisa banyak sih bisa output nya bisa kita bisa milih lah gitu kalau kita mau ngeluarin EXR baru lagi gitu jadi kayak kalau kita mau milah-milah lagi EXR nya setelah kita composite itu bisa juga gitu gitu ya gitu ya even kalau misal kalau pun kita nggak mau ngikutin format nya dari render output dari render output dari render output kan nih ini sudah aku langsung ganti ya ini sebenarnya bisa use not format atau kita bisa pilih per per ini tuh bisa sendiri-sendiri lagi format nya tapi jarang sih aku gitu ya cuma aku pernah punya klien dulu pengennya gitu gitu yang di Jakarta tuh beda-beda gitu mungkin kayak point word kayak gitu-gitu output nya apa sih tip dengan float kayak gitulah kalau nggak salah eh bukan apa aku ada tutip ya lupa aku yang mana yang dipilih sama aja oke itu terus kalau misalnya yang lain-lain yang lain-lain kayak misalnya kalau itu kita bisa pakai namanya output split viewer itu kalau aku pakai backdrop gini split viewer itu sama sih kayak kayaknya timothy kamu pernah buat juga ya dinok ya kayak gini ya semacam ini split ya nggak sih nah cuma ini limited banget sih maksudnya terbatas dia nge-compare nya tuh kalau dilihat ini compositing masih loading nah ini kalau kita lihat faktor nya tuh di x sama di y jadi masih belum se-interaktif penuh ya tapi mungkin buat studio-studio kecil yang cuma bikin buat proyek-proyek cepet terus apa youtube atau apalah gitu mungkin ini ini bisa kadang mereka pakai siapa lihat ya ini semacam komparasi nya gitu oke terus oke ini semua kalau misalnya ternyata kita oke nih kayaknya bisa nih gitu ya kita kita group gitu ya misalnya yang ini ini mau di group nih kayak mau bikin gizmo gitu kan mau bikin gizmo di nook tadi kayak di nook gitu ini bisa aja kita group kayak tadi juga ctrl g ctrl g ctrl g terus nanti ini tekan tab buat masuk ke nook group nya jadi nanti ini misalnya adalah input untuk ini bg image gitu misalnya kita kasih namanya disini ini yang mana nih ini input ini adalah output oke jadi misalnya ini kasih namanya bg bg eh bukan ini apa ya first image misalnya A lah A terus ini yang bawah tuh B gitu kan terus kalau kita mau kasih masking nya ini ini namanya sector cc apa mix cc mix cc mix cc terus misalnya ini adalah eh mix apa nih mix b mix b mix b terus ini aku taruh ke atas jadi kalau kita lihat ya ini node group nya udah ada mix b terus mix c berapa gitu kan terus output nya pun kita bisa keluarkan misalnya kita mau lihat glare nya glare juga gitu glare glare kalau misalnya disini adalah eh final gitu gak tau ini terus ini adalah glare gitu 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 nah terus misalnya ini kasih nama misalnya glare gitu terus ini kalau disimpan kalau disimpan terus aku buka blender baru di compositing kecil banget ya di compositing itu aku bisa panggil append misalnya atau link lah ya link link terus tadi di desktop kan random part nih nama fal nya terus di dalam sini ada node tree node tree tadi glare namanya kan aku link nanti kalau aku link aku tinggal panggil aja nih group glare nanti ini masih ngelink ke di semua yang sana tadi ini bisa kita pakai buat apapun lah gitu tapi seenggaknya tadi kita udah sempat bahas ee mengenai ee mix node which is itu kayak merge merge node gitu ya terus shuffle ee which is itu separate sama combine rgba gini terus rgb curve ya ini color look up terus roto itu masking kalau di blender di noise ini di noise bisa nggak harus pakai normal albido gini jadi kalaupun image image renderan dari software lain gitu atau misalnya image biasa gitu mau kita langsung di noise juga bisa pakai ini langsung tanpa harus isi normal sama albido nya terus kita juga bahas soal sharpen filter terus kita ngebahas split viewer file output nge-nulis file outputnya terus tadi sempat ngebahas soal nge-separate light dan shader e-office ya jadi ee shader e-office tadi kita punya disini kan cuma nggak kita pakai tadi oke ee habis itu kita tadi nyoba bikin node group terus kita coba kalau misalnya memang node groupnya disimpan ee dijadiin library kita bisa panggil dan bisa kita link juga jadi dalam satu blend file itu kita bisa aja bikin beberapa node group sekaligus nanti kita link langsung dari blend file itu gitu nah kalau misalnya kita mau jadiin lokal kita tinggal klik yang pin yang disini ya klik nah ini udah jadi lokal jadi nggak lagi nge-link ke library yang tadi kita punya nah di dalam di dalam node group ini bisa juga ada node group lain lagi gitu misalnya ini ini kita pilih ctrl G nah ini jadi node group lagi oke oke gitu jadi oke